Hai kali ini saya akan membagikannya tutorial cara riset Epson L120 indikator ke dipergantiannya yang pertama kita install ya drivernya jangan lupa habis itu kita buka program buat risetnya portnya kita pilih yang L120 series USB yang ke-detect ya klik OK pilih yang partikular disini kita pilih was the impact counter untuk risetnya ya klik OK nah disini pada main pet counternya kita centang dulu ya kita lihat udah full apa belum kita klik cek tuh dia udah 100% ya tandanya dia udah kehabisan kertas ya kita centang lagi main pet counter baru kita riset klik OK di tunggu sampai selesai jika sudah selesai printer langsung kita matiin ya lalu kita hidupkan lagi ya Hai jika sudah tidak berkedip pandanya printer berhasil diriset ya sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat terima kasih udah Terima kasih.